Cetak gol perdana bagi Persija Jakarta, Rio Matsumura makin percaya diri. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, buka suara soal penampilan pemain asing barunya, Rio Matsumura. Pelatih berkebangsaan Jerman itu memberikan penilaian kepada Rio Usai Persija Jakarta menghadapi Persipu FC, dalam laga uji coba, Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023. Thomas Doll mengatakan, pemain berdarah Jepang itu merupakan sosok yang ambisius di lapangan. Hal tersebut dibuktikan dengan Rio yang menurut Thomas Doll kerap berimprovisasi ketika bertanding. Dia suka mengganti ritme permainan, dia selalu mencoba untuk masuk ke arah dalam dan aktif meminta umpan 1-2. Saya melihat dia selalu punya target yang ingin dicapai, dia selalu mengarah ke arah gawang, ujar Thomas. Dalam laga uji coba kontra Persipu FC yang berakhir kemenangan 8-0 untuk Persija itu, Rio Matsumura turut mencatatkan namanya di papan skor. Rio Matsumura pun mengaku sangat senang setelah berhasil mencetak gol di laga tersebut, menurutnya, meski hanya terjadi di laga uji coba, hal itu bisa memupuk kepercayaan dirinya. Tentu saya sangat senang, karena dengan gol ini membuat feeling mencetak gol saya lebih baik. Hal ini merupakan langkah awal yang bagus untuk saya, kata Rio. Jelang bergulirnya Liga 1 Persija rencanakan tiga laga persahabatan, ini jadwalnya. Persija Jakarta terus melakukan sejumlah persiapan jelang gelaran Liga 1 2023-2024. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu pun mengagendakan tiga laga uji coba dalam masa persiapan ini. Persija Jakarta akan menghadapi tiga pertandingan uji coba kontra Persebaya Surabaya, tanggal 18 Juni tahun 2023, Ratchaburi, tanggal 25 Juni tahun 2023, dan menghadapi satu klub lagi pada tanggal 21 Juni tahun 2023. Selain memberikan menit bermain kepada semua pemain, Thomas Doll mengatakan pertandingan pramusim ini merupakan laga yang penting untuk memulai kompetisi. Laga terakhir itu bisa membantu kami fokus pada laga selanjutnya, dalam setiap laga pramusim semua pemain akan dapat menit bermain. Kami punya jadwal yang cukup bagus di pramusim, kami akan melawan Persebaya, tanggal 18 Juni tahun 2023, Ratchaburi, tanggal 25 Juni tahun 2023, dan di antara laga itu ada satu pertandingan lagi, tanggal 21 Juni tahun 2023. Saya harap semua bisa bermain sambil menunggu pemain baru yang akan datang, ungkap Thomas. Terima kasih telah menonton!